Intro Satuan tugas operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah mengendus keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Keberadaan kelompok Katar CS yang beragotakan 6 orang ini terendus di pegunungan Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dengan menyusuri hutan serta sungai, Satgas Madagoraya dipimpin langsung Kapalda Sulteng dan Komandan Korem 132 Tadulako. Berdasarkan informasi dari warga setempat, sekelompok orang sedang bermalam di salah satu kebun di kaki gunung Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok ini diduga adalah kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Katar CS. Tim Madagoraya langsung mendatangi lokasi dan menemukan sisa jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini di salah satu kondok. Namun sayang, kelompok yang dipimpin oleh Katar telah melarikan diri. Sejumlah barang bukti milik kelompok MIT berhasil diamankan oleh Satgas Madagoraya. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item, dalam waktu kurang lebih satu bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hamok tempat tidur, dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Saat ini tim gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah Dusun Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!